Kita lihat anak-anak di HKBP padahal ya Itu kalah semua lo men sama kita Vokabnya Bahasa Batak Jangan pernah kau bilang Malu, kau bilang orang Batak Bilang, saya orang Batak Horas Tinasi Manjuntak Horas Horas Lea Simanjuntak Horas Batak Fia Ya kan? Horas Batak Fia Ya, tadi ada yang lupa brief ya Barusan udah gak apa-apa Baru di-beli udah lupa Udah kurang 10 ribu Yes Ya, Tin apa kabar? Baik gak? Eh, boleh? Boleh? Gak apa-apa Emang kenapa sih lo monggil gue Udah? Nah kenapa lo monggil gue Udah? Lo jelasin dong, Bapak Fia Karena kita sama-sama Simanjuntak Jadi dari segi penomoran Kita lebih di bawahnya Bapak Robert Itu nomor berapa? Sini nomor 16 Oh my God Oke, nomor 16 Simanjuntak itu kan ada 3 ya Kalian Simanjuntak apa? Lihat tau gak, Le? Mardaub Oh lo Mardaub Lo Mardaub nomor? 16 Gue gak tau kalau dia ya Kalian sampai saling gak tau Dari kecil udah akrab loh sebenarnya Kita dari kecil gak pernah akrab sih Gak pernah akrab Serius Sampai sekarang juga kenyal Gak, gak Waktu kecil emang dia kayaknya sering banget bully gue Dia adalah adik yang sering membully tau gak? Kenapa? Gimana? Gue gak ngerti Jadi mungkin secara fisik juga diberikan dia lebih ya dari gue Ya lebih tinggi besar Gue selalu segini Tombos Terus yang kayak Pokoknya fisik gue kayak membuat orang yang bully lah gue Tapi kan dari kemajuan cara berpikir manusia Jadi kita juga akhirnya sekarang tau kalau pembulian dia tuh terjadi karena mental Gak, gantar loh Maksud gue Kalau gue gitu gimana gitu ya Iya emang dia tuh termasuk anak kecil yang gak tau kenapa kakak yang selalu nerima aja gitu Serius Kalau disuruh apa By the way kalian berdua lahir dimana sih? Lahir sih Ini yang lagi marak corona di Singapura Oh lahir di Singapura Kita lahir di Singapura Empat-empatnya? Tiga Kita empat bersaudara tapi tiga lahir Oke empat bersaudara siapa sih sih? Yang pertama Kakak kita yang pertama Sofina Vita Oke Lalu aku Aku Lea Tina Hampir siap Udan Tapi kemudian 11 tahun kemudian Tahta ku dirontokkan Sebelas tahun jaraknya Si Manjuntak lahir di Jakarta Oh jadi terakhir di Jakarta malah Jadi kalian bertiga lahir di Singapura Kenapa bisa terjadi ada si Manjuntak lahir di Singapura? Silahkan Karena konsep keluarga berencana Mungkin gak begitu terjadi di keluarga kami Gak 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 Maksudnya kok bisa ada di Singapura? Kalau mama kami memang Mama kami Borotobing itu memang Oh nyokap Borotobing ya? Borotobing Borotob ini memang dari kecil sudah pindah ke sana Nyokap Nyokap Jadi dari dia mati di Indonesia Langsung dari si Bolga? Bukan dari Medan bukan dari Jakarta Tembak? Oh BTL tapi ke Singapur Par Singapur ya? Par Singapur Lalu Opong Kamin Kenapa? Kenapa itu nyokap? Gak mungkin tiba-tiba dari si Bolga Mengadu nasib lah biasa Opong Seperti gue itu zaman perang Zaman perang Tapi bukan untuk menghindari Jadi kayaknya memang mungkin dapat Kesempatan Bukan menghindari Kita malah menghampiri perang Kita anti Emang orang Batak gitu Kalau nemu uang di jalan Malah dikasih yang lebih gedean Orang Batak Dan khususnya baru juntak ya? Jadi Opong Dolly Tobing Dia Bapaknya Mami Dia emang pelaut Jadi dia bisa kayak Meng Insertkan keluarganya lah Untuk Go to Singapur Oke Berarti yang pertama kali jadi orang Singapur Malah nyokap ya? Malah nyokap Terus bokap? Bokap itu juga dulu pelaut Pas udah dewasa Jadi bagi keluarga kita Nyanyi nenek moyang Itu sangat bikin Jadi Cuman kalian yang nyanyiin nenek moyang Ke orang pelaut Sambil nangis ya Karena indef banget tuh Aduh Dan Akhirnya bertemulah mereka di Singapura Karena suatu hari Si Manjuntak ini Lagi bertandang Ketemu dengan Bapak-bapak Marga Tobing Terus Dimana ya? Kalau mau disini bertandang Sama orang Batak kan pasti gitu kan Dimanapun kita pergi merantau Pasti nyari Oke Nyari Komunitas Komunitas Batak Betul Langsung nyari Apa kayak Punguannya lah ya Lalu dibawa pulang lah Oleh opung kami Ke rumah? Main ke rumah? Ayo bertandang lah Ke rumah gitu Terus yang keluarin teh Eh 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 Kece nih Borto Buru Tobing Terkenal Yang katanya Menadonya Batak gitu ya Itu Soto ya Tapi katanya begitu Emang kejadiannya Terus dari situ Naksir gitu Jadi lah Nah terus Lahirlah Sofi Sofi Oke Sofi lagi di Sekarang lagi di Di Bali Barmukim di Bali Oh mereka selalu jadi orang Bali Udah gak ada Jogja? Eh mereka Enggak pernah Mereka par Bali sekarang Gosipnya emang si Pongki itu orang Batak ya? Enggak Menurutmu? Menurut sampean? Banyak yang bilang Eh Pongki itu sebenarnya Batak Jaman bahasa cowok yang begitu Dia orang Batak Confirm ya Confirm Confirm Oke Jawa asli ini Pongki Sofi sama Lea beda berapa tahun? Empat tahun Empat tahun Oke Terus ke Tina Tina berapa tahun? Dua tahun Cuma satu setengah lah Enggak sampe dua Makanya kayak temen banget sama dia Oh Oke Temen yang terpaksa Terus Gue rasa pas saat kecil gue ya Bayangin dong Anak umur satu setengah tahun ya Sudah punya adek Ya Gitu ngelang Oke Bye Leah Bye Dan lo langsung di itu gak sih Lea waktu itu langsung di Orang Batak kan suka gitu kan Waktunya Biar mereka tidak terlalu banyak Keluar uang untuk babysitter Kau harus jaga adik-adikmu yang Opung sih Oh Opung Kita anak Opung banget What's the meaning of Lo anak Opung banget tuh gimana? Diurus Ya sama Opung Boruh kita Boruh kita galung itu Orang kita kan dua-duanya bekerja Bapak masih melaut Melaut ya pada waktu itu Ibu masih bekerja kantoran Oh nyokap ini kantoran? Iya dia sempat kerja di KBRI disana Terus yaudah dititipin sama Opung Opung ya? Dari? Boruh Kutagalung Boruh Kutagalung Mamanya Mami Nyonya Tomping Oke 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 Nah Bagaimana Opung Me racing kalian? Lu kayak dititipin banget gak sih Ini menarik Semuanya lah Jadi dari dia Udah pasti kan masakin Kayaknya kalau tenaga kerja kan di Indonesia aja ya Yang bisa punya sesterlima gitu It's affordable Disana tuh gak mungkin Jadi Opung lah yang ngurusin semua Dari nyuci baju kita Sampai kasih makan suapin kita Bikin donat-donat sore untuk kita Terus ngajak ke supermarket Semuanya deh Sampai ngajarin Baca partitur Not angka Dikur Ya karena kan itu kegiatan dia Jadi dia share ke kita apa Dan zaman dulu gak ada bar nih Gak ada apa Dia share aja apa yang dia lakukan Dia share ke kita Nih gini Jadi bisa dibilang Pertama kali kalian berdua Mengenal musik tuh lewat Partitur Partitur Memang aktif di gereja Di gereja di Singapur Tapi juga Mama juga aktif di choir Memang selalu dari Guru choir anak-anak Oh pas sekolah minggu Yes Oke Nah terus Mulai Lea tuh mulai Mulai Kayaknya musik asik Ini tuh mulai kapan Tau gak dia tuh ya Akpal loh Ini sudah keproduksi Mereka akan saling berbutan mic Gimana gimana Waktu dia kecil Dia tuh suaranya sopran banget ya Itu kalau dia nangis Berarti kan aku Di Singapura tuh masih kecil ya Di umur sekecil itu aja Aku tahu suara nangis kakakku Mengganggu banget Kayak di kuping tuh Dan lu sempat ini gak sih Yang pada saat Lea nangis Lu coba datang ke piano Terus lu coba cari ini Apa gitu gak ya Udah keburu kesal aja Terus 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 gunting jari orang Amp biasanya Lea nangis gara-gara apa Gue emang tukang nangis Emang cengeng Cengeng Enggak tapi lu juga Karena dia tuh Dari Aduh Sebelum ada istilah drama queen Dia tuh udah Dia tuh sering Di depan kaca Di depan cermin Dia nanti dia pura-pura gitu Emang itu gamenya dia sendiri Game nya dia sendiri Dia nanti kurau-pura nangis Dia bikin skenario sendiri Kita saking udah biasanya Kalau dia lagi kayak gitu Udah kita biarin aja Kita cuekin gitu It's Mental issues kan Iya Jadi seorang Lea Semua juta Ternyata 80% Bisa kita percaya Tapi 20 nya kita Ignore lah ya Gue anak kecil yang kreatif Buktinya dengan umur segini Dia masih terlihat seperti Elsa Coba Cuman dia yang bisa Jadi itu Holland Oke Lea mulai tertarik musik Dari partitor-partitor itu kapan tuh? Ya itu Umur 5 tahun Gue rasa gue udah dicekokin Kayaknya itu sesuatu yang Challenging aja Oh Angka-angka ini punya makna ya Punya nada Jadi Yaudah Akhirnya Pas gue Kayaknya lebih Duluan gue Hafal itu Daripada baca Dengan lancar ya Kayaknya itu deh Serius? Jadi lu secara akademis juga Ada masalah juga Oh iya iya Lea tuh pinter gak sih? Simpel Dia pinter gak sih Why thank you Kalau Tina lu udah sering ngobrol Terlihat lah Oh ini Borjun yang sangat cerdas Buru Iya Bijak Bisa dia pinter Cuma memang Cuma Kalau dia menjelaskan pinter apanya Oke Smart atau clever dia? Enggak Enggak Dia ada smart atau clever? Bisa anak Yang kalau di pendidikan sekarang Pasti dia akan sangat Menonjol Akan sangat mendapatkan bantuan Dan mungkin bisa lebih bersinar Di usia yang lebih muda Cuma kan kalau zaman dulu kan Pendidikannya kan Sama rata kan Semua orang Enggak spesifik kayak sekarang Tau kan yang sekarang lagi digembar-gembor Kan gak bisa menilai seekor ikan Hanya gara-gara dia gak bisa manjat pohon Betul Betul Itulah Sangat Sangat Sarkastik Barusan But we get it Iya Nah terus Lea sendiri udah mulai Ngeliat musik nih Udah mulai Oke ini seru Dan bahkan Tadi Lea bilang Lea lebih cepat baca note Daripada baca tulisannya Serius itu terjadi? Terjadi Kita siang-siang Begitu kegiatan kita Ya kan zaman dulu kan gak ada gadget Gak ada Apalah Terus mau main yang lebih Fisik juga yang jagain opung-opung Iya Kalau mau minta tiap hari ke playground Walaupun di Singapura sih ada ya Di bawah flat Tapi kan Kesian ya Terus apa ya Apa yang Lo lakukan pada satu hal Ini menarik nih Terus Apa yang terjadi ya Kayaknya lebih banyak ini deh Cari lagi lagu Terus sering dipasangin kan Kaset-kaset opung kita Jangan dulu Emilia Contessa Emilia Contessa Dari Balita kita udah tahu Emilia Tante Emil Panggilannya Jadi Emilia Contessa Sudah terkenal di Singapura Di rumah kami dulu Emilia Contessa Selalu berkibar Broly selalu berkibar Dan memang orang komunitas Batak Di Singapura itu cukup erat ya Oh ya kayak gimana sih Komunitas Batak Kok bisa Singapura kan kecil ya Kecil Terus emang banyak orang Batak Banyak Gue rasa itu sih kekuatannya orang Batak ya Waktu lo udah keluar dari daerah lo Lo cari Yang kayak tadi Bapak kita lakukan Cari rootsnya Jadi kita Deket banget Kita erat banget Dengan beberapa orang Dari margal lain Yang akhirnya kita panggil tulang Kita panggil opung Emang kayak bener-bener opung kita Sampai disini Pas kita rada gedean Terus tahu tentang sisilah Dan mereka sebagainya Kita barunya ada Sebenarnya dia gak ada hubungannya Dari mana gitu Gak ada Cuma karena Doangan sahuta aja Di Singapura Parsahutawan ya Dan karena mungkin dulu Ya itulah Kayak keluarga kita Gak lewat Medan Gak lewat Jakarta Langsung ke Singapura Jadi Orang-orang Batak yang ada di Singapura itu Bahasa Bataknya masih kuat Budayanya masih kuat Adanya masih kuat Kita semua tahu bahasa Batak Itu dari balita Kita udah diajarin Oh jadi kalian bisa bahasa Batak Coba Tantang kita Nanti gue yang terlihat bodoh Oke Oke Salah satu vocabulary Awal kita adalah ini ya Tiap kali disuapin kan Ya Tidak apa Dan kayak seperti malu mengakui jadi orang Batak. Kita yang kayak, what? Di Singapore kita bangga banget ngaku orang Batak gitu. Oh, oke itu menarik. Kalian mulai ke Jakarta itu umur berapa sih? Waktu itu Tina umur berapa? Enggak, ya 87 atau 88? Lu jangan kasih tau orang-orang tahun lahir gue dong. Oh iya, jadi nggak usah kasih tahunnya. Tina umur berapa waktu di Jakarta? Kayaknya sekitar 5 deh. Kelas 1 SD lah. Enggak, mestinya masih TK tapi dipaksa masihin. Terus ya berarti? Kelas 2. Kelas 2. Kenapa tuh bisa? Kalian bokap nyokap udah retired atau dapat kerjaan baru di Jakarta atau gimana? Ada satu sisi patriotisme dari bokap kayaknya sih. Jadi pada saat itu dia merasa anak-anaknya harus pulang ke tanah air. Sudah cukup di merantau, anak-anak harus kenal tanah air, harus pulang ke tanah air. Oh jadi pada saat itu bokap nyokap di sana bukan citizen? Kayaknya nggak ada prospek kerja, nggak ada di Jakarta atau Indonesia ya? Untuk bokap mungkin lah ya, karena dia citizen Singapur kan. Tapi kecil udah di sana. Untuk bokap, ya di sana kan pasti masih mendahulukan citizen-nya dong. Iya, iya, iya. Jadi untuk prospek kerja mungkin tidak menjanjikan dibandingkan pulang ke tanah air gitu loh. Tapi mereka pulang ke sini juga nggak ada. Nggak ada, udah ditawarin kerja di Indonesia nggak ada. Bener-bener pulang dengan yaudah kita mau pulang ke tanah air gitu. Wow, such a big move banget ya. Itu nekat sih. Nekat, nekat, nekat. Bawa tiga anak. Jadi mereka ngerasa, oh ini anak gue udah harus balik lagi nih ke tanah air tercinta Indonesia. Waktu itu hell banget sih buat kita. Iya, iya. Kenapa? Because everything we knew, semua hal yang kita tahu dan kita familiar kita harus tinggalkan. Keteraturan, kemodernan di Jakarta di tahun 80-an dan ya kita bukan orang yang loaded ya. Ya harus menerima banget. Kita nggak tahu yang namanya nyamuk, tahu nggak? Iya. Kita nggak tahu yang namanya nyamuk. Kita tinggalnya di lantai berapa? 12 kalau di sana. Singapura udah semaju itu ya tahun itu ya? Udah kan. Oh udah ya? Emang udah dulu maju ya? Pas tahun kita sudah maju lah. Udah, udah, udah. Istilahnya lo nggak usah jadi orang kaya di Singapura. Lo jadi masyarakat deh. Tapi hidup lo udah enak gitu. Karena semua fasilitas lo udah enak. Oke, terus tiba-tiba kalian harus jadi orang Jakarta. Tiba-tiba di sini. Orang Jakarta yang kita sama sekali nggak tahu apa-apa dan ingat sebagai anak-anak, titik nyaman kita adalah opung kita kan. Yang masuk kita kan. So we had to leave them behind. Oh, jadi mereka nggak ikut? Enggak lah. Wow. Terus di sini, ya bulan-bulan pertama lumayan depresi bagi anak-anak. Penuh tangis. Gila. Ya gitu kita alien anak-anak yang berbahasa Melayu. Kita mau coba ngobrol sama tetangga di bully kayak, eh coba ngomong lagi, coba ngomong lagi, aneh lu, aneh gitu kayaknya. Iya. Terus main. Lo tau banget apa terasanya? Main. Para Melayu ada di Jakarta kayak. Main tiba-tiba jam 6 sore menjelang jam 6, orang-orang teman-teman udah pada hilang. Kok mana? Nggak ada. Kan kita nggak tahu kalau ngagrib anak-anak harus pulang gitu kan. Ngagrib pulang. Terus suatu hari kita pernah ajak main, eh main aja gitu. Nggak, nanti dimakan kolong wewek. Terus kita, wadis kolong wewek. Kolong you know, like di bawah nggak. Yang lucu dia, eh kasihan sih sebenarnya. Tapi dia ada anak cewek cowok gitulah lagi main di sekolah. Terus dia bilang gini, gue lupa namanya siapa ya. Misalnya namanya Robet ya. Bu, Robet cakep gini. Dia padahal mau madu. Robet ngomong kayak gini ke saya, gini-gini. Robet cakep gini. Terus semua satu kelas. Hati nana sih Robet, Robet cakep. Cukup bikin trauma kan buat anak kecil. Terus kalian sempat ngerasain nggak sih? Ya tahun-tahun berapa itu ya? Tahun 80-an ya? Itu kan masih agak sedikit intolerannya. Maksudnya Batak agak-agak di... Sempat ngerasain nggak sih? Wah lu Batak gini-gini pada saat kalian ke Jakarta. Enggak sih. Kitanya sih enggak. Tapi kita merasa anak-anak umur sekitar malu mengakui Batak. I don't know. Waktu itu tuh. Oh iya? Nggak. Kalian ngeliat itu? Ngeliat banget. Iya pasti bilangnya orang Medan. Atau nggak mau aja ngaku Batak. Orang sumut gitu. Bapak kita sih dari kecil selain setiap hari kita di donder. Kau marga apa? Nomor berapa? Menyuntak apa gitu. Tiap hari tuh kita. Selain itu dia bilang jangan pernah kau bilang... Malu kau bilang orang Batak. Malu kau bilang orang Batak. Bilang saya orang Batak. Jadi kita nggak ngerti teman-teman sekolah minggu kita padahal HKBP. Men buke lu nggak lari dari anak-anak orang Batak ya. Tapi lu nggak mau bilang lu orang Batak kalau di sekolah gitu. Enggak gitu. Why? Apa tuh Namboru? Aku nggak ngerti. Tapi lu mukanya kayak ulos. Tapi lu mukanya kayak ulos. Udah nggak diterusin. Nanti nyinyir gua keluar. Muka lu tuh kayak... Oh itu terjadi ya? Terjadi. Kalian sekolah minggu di HKBP mana? Sudirma. Di Setia Budi. Nggak tau kenapa ya orang tua kita tuh memutuskan dari Singapura pindahnya ke Setia Budi. Gue tau. Jadi kita punya Namboru kandung. Itoknya Bapak kita tinggalnya di Bandung. Tapi suaminya Marga Si Hombing selalu punya bisnis bolak-balik Bandung, Jakarta. Nah kalau di Jakarta dia punya istilahnya ini nih ada beberapa kontra kan yang udah gue cari. Untuk layak gitu. Jadi kita kesitu. Oh gitu dari Namboru. Gitu. Dari Namboru. Si kontrakan di Jalan Setia Budi itu. Akhirnya masuklah ke AKPP Sudirma. Sudirma. Apa yang terjadi itu Tin pada saat itu? Sempet shock culture nggak sih? Culture shock nggak sih sempet waktu itu? Culture shock ya pasti kan karena anak-anak harus nyari temen lagi gitu. Nggak ada yang bisa bahasa kita gitu kan. Cuma ya gitu ya anak jaman dulu kayaknya karena semuanya serba metode dicemplungin. Tough dan... Tough. Ya bisa gitu akhirnya. Terpaksa harus bisa kan? Terpaksa harus bisa. Nah di saat itu boundaries kalian tuh seperti apa sih? Kalian saling bantu-membantu kah? Atau saling ngejorokin kah pada saat menghadapi sistem? Itu kan udah pergantian apa ya dari anak Singapura tiba-tiba. Kalian berdua saling bantu-membantu nggak sih menghadapi itu? Iya sih gue merasa kita lebih bantu-membantu dibandingkan saling menjorok. Soalnya mau ngapain lagi? Main ya udah di rumah aja siapa lagi yang ngerti lu gitu ya. Yang paling tersiksa sih udah pasti kakak kita yang pertama ya. Udah lah sulung. Kenapa Sofi kenapa? Udah lebih gede kan waktu itu ya. Udah lebih gede, lebih ngerti dong. Terus cari temen juga lebih sulit. Kan anak semakin besar semakin sulit untuk berteman. Pasti kan penolak-penolakannya temennya udah lebih sulit lagi dibandingkan kita yang masih SD kelas 1, kelas 2 itu. Jadi kayaknya level stress ya. Lebih di Sofi ya. Terus kalian ngeh nggak sih kenapa ada DNA art di keluarga kalian? Sofi menurutku salah satu presenter dan yang sukses gitu kan. Dan Lea, Tina semuanya dinyanyi. Kayaknya ya. Kalau karena dari choir kali ya kita dicemplungin terus dari kecil. Emang Sofi bisa nyanyi? Bisa! Bisa nyanyi, bisa nulis lagu juga. Jadi emang. Lu jangan belanjutin sama rutsahan Naya lah ya. Tapi Sofi bisa nyanyi, punya album. Oh iya iya. Dan dia di choir dulu termasuk pentola. Di Sudirman. Di Sudirman. Di Sudirman. Jadi emang udah dari kecil selalu dipenuhi dengan musik. Oke. Dan art ya. Padahal kan dari bokap nyokap nggak ada yang. Nyokap paling ya emang suka choir kan. Bokap juga menyanyi. Oh bokap. Sambil main gitar kalau bokap. Jadi dulu waktu pindah ke Jakarta nih. Kita udah lumayan SD kelas Sofi udah SMP. Oke. Kita dibeliin drum. Dibeliin. Dibeliin. Oh that's why. Pertama kita senang. Tunggu. Oke. Drum. Ya Kak Sofi. Sofi jago main drum. Ya karena. Oke ini fun fact nih. Sofi Novita itu jago main drum. Dan sampai sekarang jago main drum. Hmm. Dan di gerejanya drummer dan kahon. Sampai sekarang. Oke. Terus? Terus? Ya karena diterusin les pianonya jadi jago kan. Oke main piano. Wih. Lu hanya bodoh nggak? Lu main apa? Lu main apa? Hahaha. Gue kasih clue ya. Bendanya bulat. Ada bagian dari kayu. Kulit. Sama ada bagian dari besi-besi yang. Kecereka. Hahaha. Hahaha. Tidak. Tambourine girl. Gue waktu itu nggak nyadar kalau misalnya. Nggak. Nggak. Belum tau juga maksudnya. Kalau misalnya gue dikasih gitu karena. Ya mungkin gue. Diajarin apa susah karena masih kecil. Dan juga. Ya mungkin kalau di Arisa lucu kali ya. Lihat anak kecil. Eh main kayak cerekan gitu kan. Tapi kan yang orang nggak tau. Dia ketawa. Hahaha. Yang orang nggak tau anak kecil kan punya perasaan juga loh. Iya. Gue main kayak cerekan diketawain kan gue nangis. Oke. Hahaha. Mal banget. Padahal itu komplimen loh ketawainnya waktu itu. Ya gitu kan terus. Hahaha. Makanya gue bilang. Awalnya kita senang ya. Wow. Family band. Hmm. Akhirnya. Kita karena punya pengalaman tidak enak gitu ya. Di iniin orang. Terus orang-orang yang kayak. Demanding. Harus main lagi. Main lagi. Bapak kita kan. Harus mainnya lagu tempo dulu. Because that's. Apa yang dia ketahui kan. Lagu tempo dulu. Dan zaman kita masih kecil. Beatles tuh belum. Keren. Keren. Ya bagi kita. Maksudnya. Anak zaman sekarang kan. Lebih yang kayak. Wah gue tau zaman dulu. Beatles ini. Iya. Iya. But when you're like 10 years old. Come on. Beatles kan. Semuanya kayak semas ya. Iya. Oh Beatles. Oh berarti lu anak ke hipster. Enggak. Enggak. Enggak ada tuh hipster. Iya kan. Iya. Enggak ada ya. Iya. Yang ada cuma anak. Arisan Batak. Nah lu ikutin dah tuh. Oke. Mulai masuk sekolah. Iya kan. Udah mulai ini. Iya. Kapan nih. Lea. Mulai mengenal. Oh ini kayaknya industri. Kayaknya gue bisa hidup di musik. Ini tuh kapan. Atau ada yang menyadarkan. Atau. Actually dari kecil. kita selalu kayak punya contoh-contoh. Jadi waktu. Semenjak pindah ke Jakarta lah. Emang sebenarnya Indonesia tuh membawa banyak berkat bagi kita. Yang adalah. Kalau gue bayangin. Kalau kita tetap tinggal di Singapura. Perhaps tidak sebesar itu. Ininya apa. Ranah bermainnya gitu loh. Eh tunggu. Tapi Lea ini dari kecil memang. Gak pernah berubah cita-citanya mau jadi penyanyi. Oh jadi. Oh. Jadi emang penyanyi itu udah jadi cita-citanya Lea dari. Jadi kecil. Kan kita anak kecil. Pengen dokter. Pilot. Terus gue lah insinyur peternakan. Apel. Insinyur peternakan. Insinyur peternakan. Insinyur peternakan. Kalau ngisi-ngisi. Buku temen dulu. Cita-cita. Kata kenangan. Kata mutiarek. Tapi kok insinyur peternakan nih. Sangat ini loh. Spesifik loh. Hebat banget ya. Nah itu. Sekarang dia punya dua anjing di rumah awal. Itulah peternakan gua. Jadi cuman Lea yang oke gue mau jadi penyanyi. Dari kecil selalu penyanyi. Berarti itu udah goals. Goals. Dari kecil. Jadi dari kecil. Kayak di dalam hidup gue. Emang gak ada tuh pikiran. Gue akan di kantor dulu. Atau something. Gak ada. Emang bagi gue. Enggak. Gue itu. Di atas panggung gitu. Hmm. Kenapa emang. Emang diantara keluarga. Paling banji tampil Lea waktu. Dari kecil. Kayaknya paling penghayal. Oh iya iya. Ya. Sering banget kayak. Lea dreamer. Jadi Lea tuh udah dreamer dari kecil ya. Iya. Dia tuh. At any moment. Kalau ke rumah kita. Akan menemukan Lea dalam posisi gini. Hahaha. 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 Gue biru ya. Nyokop-nyokop kita. Kenapa gak khawatir ya sama lo ya. Kayak gue sih. Kalau punya anak terus gini. Gue pasti. Hahaha. Gue langsung nyari. Cari kenyata nih gak. Atau langsung nyari Xenex. 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 Kalau sekarang udah pasti psikolog anak gitu-gitu kan. Untuk dia lahir zaman dulu ya. Gue enak kok. Lo ngayel-ngayel. Nah. Terus apa tuh. Lea mulai ngeliat Indonesia banyak kesempatan tuh maksudnya apa? Ya dari lomba pun banyak. Lomba kita kan bagus-bagus. Apalagi zaman dulu ya. Gue inget tuh nama-nama seperti Toyota. Nama-nama seperti bang-bang yang besar itu sering ngadain lomba nyanyi anak. Dan hadiahnya enggak tanggung-tanggung kan. Hmm. Jadi. Banyak. Di Indonesia tuh banyak. Oh jadi maksudnya Lea udah ikut-ikutan lomba nyanyi dari kecil? Tina ikutan? Atau belum lihat-lihat dulu? Kayaknya enggak ya. Enggak. Tina enggak. Tina kan waktu itu masih siap udang kecilnya Mami. Di peluk-peluk aja di penonton. Oh gitu ya. Sambil. Ini kayaknya gue bisa deh gitu. Enggak atin. Atau gimana. Bagaimana lo melihat kakak lo waktu itu udah mulai ikutan lomba. Dia ini lucu. Dia baru aja kayak. Wow gitu ya. Suaranya. Terus kemampuan actingnya. Udah gede banget. Pas lagi kuliah. Serius then? Tuh gue mau naik serius. Kita dulu ada kelompok Jakarta Broadway Singers namanya. Iya ya. Gue tau. Nah dia. Kita ikutan lah disitu. Hmm. Disitu dia baru jadi peran. Istilahnya peran kecil lah. Udah dari situ baru. Lama-lama perannya makin gede. Lama-lama gue lihat. Suara si kawan makin oke nih ya. Betul. Pitchnya dulu enggak gimana banget kok dia. Tin apa rasanya aja. Lo di judging oleh. Enggak apa-apa karena apa kenyataan. Enggak tapi gue tuh contoh orangnya ini loh dah. Yang gue bisa bener-bener menyaksikan. Kalau emang suka sesuatu ditrobos aja semua tembok pasti bisa. Dia adalah living proof. Karena dia enggak pernah yang namanya bisa jago main piano atau apapun. Dan umur lo yang keberapa tuh ya? Hampir 80. 28. Enggak. Jadi dia. Dua tahun lalu gue masih 28. Baik. Anyway dia sekarang jago banget main piano. Lebih jago dari gue. Gak jago. Itu gue agui. Karena gue enggak tahu dia dapat metode dari mana ya. Dia ngomongnya dia cuma belajar di Youtube. Terus. Ini lucu loh. Terus dia jago. Sebelum ini gue kan wawancarain. Ada si Manjuntak juga. Ezra. Ezra. Itu dia. Gitar? Iya. Dia tuh one of the best guitarist juga kan. Bahkan di Amerika waktu itu. Itu sama loh. Dia tuh bener-bener baru belajar gitar pas kuliah. Jadi kita. Hah? Ternyata bisa ya. Ini ada satu proof lagi. Tina. Jadi gue seneng. Maksudnya gue. Akhirnya gue jadi sering ceritain dia nih. Ya ke orang-orang. Maksudnya kayak yang. Kurang aja. Eh lu udah. Bukan. Ceritain yang baik kok. Apalagi misalnya. Yang buruk gak kita ceritain. Gak di depan kamu lah. Gak di depan kamu. Apalagi kalau misalnya orangnya itu lagi. Ya apa. Merasa hidupnya tuh gitu-gitu aja. Gak. Ada kan beberapa temen yang cuma ngurusin anaknya aja. Dia merasa hidupnya tuh kurang gimana gitu loh. Gue bilang ya take up classes dong. Sekarang udah banyak banget online kelas. Lo tau gak adek gue. Selama ini gak bisa main piano. Cuma gara-gara. Keyboardnya kakak gue. Dititipin ke rumahnya dia. Anaknya Les. Terus dia curi-curi waktu siang-siang. Cuma belajar online. Dia lebih jago dari gue sekarang. Masa sih Le? Masa sih. Terus gue kasih lihat. Story-storynya di Instagram kan. Emang iya. Jadi dia emang aneh sih. Dia adalah living proof. So it's never too late. Never too late. To learn something. Sama kalau emang suka sesuatu ya itu yang aku bilang tadi. Tembok apapun terobos aja. Pasti bisa. Sama kembali ke poin kita tadi. Sama seperti nyanyi. Memang mungkin dari kecil yang digadang-gadangkan oleh keluarga dia. Karena memang dia potensinya paling menonjol kan dari kecil. Dan piano dia paling menonjol dari kecil. Aku sebagai sisi aku dan pada waktu itu mungkin sering tidak dilihat. Karena kan masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Tapi kan aku bukan pengen juga. Tapi emang pengen. Beda kan antara pengen juga sama pengen. Emang aku punya keringinan. Bukan karena oh dia terus gue. Emang aku menyukai nyanyi. Emang aku menyukai musik. Tapi namanya suara anak kecil belum stabil. Belum apa. Belum apa. Tapi tiap hari aku nyanyi aja. Tiap hari nyanyi aja. Tiap hari belajar. Terus denger. Denger orang. Kalau nyanyi itu gimana gitu. Ya lama-lama bisa juga. Hmm. Gitu. Dan pernah ada ngerasa gak sih lu. Bahwa lu hidup di bawah shadow nya Lea Siman Junta. Kayak gitu-gitu. Yang punya mental issue sih. Gua sih enggak sih. Gua enggak. Gua enggak. Gua nggak pernah ngeliat. Lu sendiri pernah gitu. Misalnya kayak gini nih. Contoh. Contoh. Misalnya kalian main ke rumah siapa. Eh Lea nyanyi dulu. Lu gini-gini. Gini-gini. Terus nyokap. Nyokap bilang. Eh si Tina juga bisa nyanyi loh. Eh udah gak usah lah. Gitu-gitu. Pernah gak. Untungnya orang-orang gak ada yang sejahat. Gitu-gitu. Gitu. Gitu. Orang-orang langsung. Tina sekarang bikin kue dong buat kita. Gitu. 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 Gitu kan. Gitu kan. Misalnya kita datangnya terpisah. Eh aduh si Lea. Gitu kan. Gue tinggal salaman. Oke bye. Gitu kan. Tapi kalau datangnya barang dia. Harus nunggu dia udah bye deh. Hahaha. Udah gitu dia tuh. Dia tuh diantara kita berempat. Memang ngejenis orang yang paling ngelayanin. Dan inget saudara inget apa. Oh. Itu dia memang biasa. Dia tuh miss persahabatan keluarga kami. Duta persahabatan keluarga kami. Kalau aku sama Kak Sofi tuh cenderung bukan nyuekin, tapi emang lupa aja gitu. Iya, aku tuh kalau di keluarga aku tuh adekku nomor tiga. Jadi dia tuh kayak kamus. Jadi misalnya aku, Hei Robert, gini-gini. Terus aku salam, aku bilang adekku. Iya, iya. Oh iya, dah. Apakah mana, dah. Oh kalau di kalian, kamusnya Leah. Dia lagi tahu. Apalagi gitu kan. Jadi saudara jadi makin si Leah yang take time untuk ngobrol. Jadi makin lama. Makin lama kan. Kesel banget. Udah gitu, gak dibantu juga dengan dia. Dia ini kalau misalnya ketemu orang gitu. Suka gini. Si ini, Tim. Masa lo gak kenal? Kan gue yang kayak. Tampak. Jukupan sih. Sekarang udah gak lagi kan. Kejorokin gue. Gue dulu suka gitu. Ingat kan dulu dia pernah yang ke rumah yang bawa anaknya gini. Terus tidak ada teman yang. I have no idea. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gitu kan. Tapi gue udah gak gitu lagi. Belah dibilangin sama dia. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Yang Tina rasain. Kok dibawa shadow-nya banget. Yang gitu-gitu. Apalagi sangat lebih terasa di dalam komunitas Batak. Kalau misalnya di komunitas art sih udah pasti, oh adiknya Lea Siman Juntak gitu. Tapi justru dari dulu itu aku jadikan sebagai cambukan untuk aku harus bukannya tampil lebih tapi harus nunjukin ke orang kalau aku gak bikin malu sih Lea Siman Juntak gitu. Dia bisa di sini bukan hanya karena dia adik Lea karena emang dia juga capable gitu. Oke, oke. Yang mana dia buktikan waktu, kalau ini sekarang giliran gue ya, kita baru abis nyelesaikan sebuah musical Broadway loh ya. Sombong. Gak, gak, bukan menyombong tapi kita bangga karena Indonesia bikin pertunjukan Broadway ya. Kita pakai director langsung dari Broadway sana, gue jadi Velma Von Tassel, judul musikalnya adalah Hairspray, terus ada satu peran di dalam Hairspray musical dimanapun di seluruh dunia yang orang kalau audisi juara ranking 1 yang orang cari pasti peran ini. Bukan Velma Von Tassel loh, judulnya Mortar Mouth Mabel. Dia adalah perempuan berkulit hitam yang pokoknya lagunya emang paling juara ya dia si Mortar Mouth Mabel. Jadi semua orang kalau audisi pasti mau jadi dia. Dan yang dapat bagiannya adalah Tina Siman Juntak. Ya. Dan gue bangga banget karena dia deliver itu benar-benar bagus banget. Jadi orang juga sepertinya semenjak Hairspray ngelihat dia bahwa, tunggu ini Tina Siman Juntak. Oke, apa siapanya Lea Siman Juntak? Oke. Pertama itu. Tapi setelah dia nonton acara itu dan gue mengakui sih di sini peran gue emang kalah dibanding dia. Gue kayak cuma muncul sedikit. Tapi dia mendelivernya kayak orang bukan yang bagus sih ya tapi nanti adik Lea Siman Juntak bukan yang seperti itu. It's like wow, who is this Tina Siman Juntak? Sampai ibu-ibu dari kalangan yang ya orang-orang yang sosialita. Yang memang pergi ke Broadway mungkin sering mereka jadinya tahu bahwa wow ada adiknya bernama Tina Siman Juntak. Dan dia capable dan dia benar-benar, gue sih bangga banget sama Tina waktu itu. Dia nggak tahu aja tiap kali dia lagi tampil ya, gue kan belum giliran gue, gue lagi di balik korden. Goyang. That's my sister. That's my sister. Padahal tuh ibu-ibu sosialita belum pernah lihat Tina-ginang parari kami saja. Waktu itu juga Tina sempat di, kalau di at Amerika ingat nggak? Itu emang se-Beyonce itu ya? Lo tuh kan dibilang Beyonce night waktu itu. Oh ya Beyonce night. Emang? Warna suara? Enggak juga sih, cuma memang aku sangat mengagumi Beyonce. Sampai beli apa kemarin? Coba diceritain dong? Kan dia baru ngeluarin Ivy Park, kan di food labelnya dia. Jadi dia collab sama Adidas gitu deh. Neluarin sportswear. Terus aku nyuruh dia nemenin aku. Kapan? Lo tahu beritanya kapan, terus lo langsung mau belinya kapan? Dia telah lihatin bagaimana.. Beritanya Sabtu pagi, terus aku nyuruh dia nemenin aku Sabtu sore untuk nyari barangnya. Terus kelamaan mikir, iya bagus nggak ya, bagus nggak ya gitu kan. Enggak aja dibeli hari itu. Terus besokannya pulang gereja, aku yang beli deh kayaknya. Kesana lagi. Udah habis sekarang ya. Ya pokoknya segitunya dia ngefans sama Beyonce. Terus akhirnya beli online. Akhirnya dibeli online masih ada barangnya. Nah kalau menurut Tina sendiri, seberapa terlibatnya si Banyuntag dalam karir musik lo? Oh sangat banyak banget. Karena.. Apa ya.. Dari.. Cara dia bernyanyi aja udah menjadi salah satu panutanku gitu kan. Dia kan dari yang tadinya nyanyi otodidak terus gitu dia belajar nyanyi. Maksudnya orang kayak dia aja masih belajar nyanyi dan masih terus menggali masih belajar gitu kan. Kalau di keluarga kami ya itu benchmark kami ya itu Lea. Benchmark apa? Ya level nyanyinya. Level nyanyilah Lea. Kalau di luar nyanyi udah nggak ada lagi kelebihan. Thank you. Udah lah Lea nyanyi udah. Di luar itu doang es. Oh iya sama itu, ngapal keluarga. Siapa ngapal keluarga? Duta persahabatan sih. Itu kita nggak ada yang mau ikutin. Jadi benchmarking keluarga kalian nyanyi oke Lea Sima Junta. Iya. Tapi kan kita masing-masing punya warnanya sendiri gitu kan. Cuma maksudnya dari cara dia menggali ininya dan juga tetap belajar untuk gimana. Karena menjadi penyanyi itu kan nggak hanya modal suara bagus juga. Perlu modal-modal lainnya termasuk menjaga ketahanan suara, stamina gitu kan. Itu aku belajar banyak banget dari ini. Dan seterlibat apa dia dalam karir dalam musik? Banyak banget album pertama aku itu vocal directornya Lea. Terus setiap kali aku bikin misalnya apa gitu, dia pasti ngasih masukan. Ngasih masukannya dia nggak mengganggu art yang maksudnya seni yang memang aku banget. Tapi dia mungkin lebih ke, lu coba deh kayak gini. Atau misalnya, jangan kayak gitu nanti suaranya nggak misalnya pecah atau apa gitu. Itu sih dari Lea banget belajarnya. Nah Lea sendiri, Lea kalau dari kacamata aku ya, aku bisa salah. Tapi kan kalau jalur musik yang Lea ambilnya sebenarnya lumayan nggak populer ya. Bisa dibilang itu nggak sih, lu bukan yang bikin single tapi langsung yang kayak di viral. Marjol lah. Bukan yang kayak gitu. Tapi Lea lebih ambil galur musik yang grande lah menurut. Is that your goal? Kayaknya itu yang terbentuk aja. Itu akhirnya yang terbentuk itu dan saya menyukainya gitu. Jadi bukan dari awal, ah gue mau jadi penyanyi yang grande sehingga lagu dangdut atau lagu apa gue nggak mau bawain. Enggak. Dulu saya bawain semua lagu. Nah itu tuh awal-awal kalau jadi penyanyi dibayar tuh kapan sih Lea? Audisi, oh kalau dibayar kalau dibayar. Iya jadi penyanyi, penyanyi. Kita berdua sih masuk di Horas Indosiar waktu itu asuhannya Tante Tarida Hutau. Tarida. Itu hits banget waktu itu. Iya, iya, iya. Terus kita. Oh jadi awalnya Horas. Horas. Harmajo Horas. Kita, tapi kita bukan penyanyi yang di spotlight. Maksudnya kita kan ada dulu penyanyi kayak backing vokal atau misalnya kayak Faber Manalu atau Victor Hutabarat Butuh. Kayak, ya. Jadi kan di belakang Faber Manalu. Atau dikasih juga kadang-kadang kesempatan jadi kayak satu grup nyanyi. Iya. Si Rio, Rio Silahen juga. Iya sama-sama. Kita bareng. Rio Silahen. Terus ada dulu namanya Hema. Olin. Olin. Mereka bisa radar ke kalian waktu itu emang deket sama Katarina. Oh itu dari choir. Dari choir kita di HKB PSU Dirman. Iya. Diundang di Horas Indosiar. Lalu dia lihat, oh iya yang ini nih anaknya si guru choir. Oh jadi pada saat Horas itu kalian masih bener-bener berdua atau telin nobody waktu itu ya? Choir aja. Just anak-anak, masih naposok? Enggak. Sekalian minggu? Iya, remaja. Remajalah. Oh masih remaja waktu itu. SMA, SMP gitu lah. Iya. Oke. Jadi waktu kita pindah ke sini, balik dulu sedikit dah. Waktu kita balik ke sini di HKB PSU Dirman itu memang ada sebuah kur anak-anak yang diasuh oleh mamas. Nah, kur anak-anak itu sempat beberapa kali sih. Kalau sebagai choir mungkin hired choir kita juga merasakan sempat beberapa kali. Oh iya iya. Itu, itu lah. Isi di acara Natal. Nah akhirnya dari situ mungkin dilirik oleh, karena banyak ngisi di acara-acara, dilirik oleh produser Horas untuk mengisi acara. As a choir atau as a duo? Oh as a choir dulu. Oh oke. Terus? Terus kayaknya scouting mereka lihat, oh yang, karena kan beberapa bagian dalam choir lagunya ada solonya gitu kan. Mereka lihat, oh ini bisa mungkin dijadiin junior di Horas. Akhirnya beberapa kali kita ikut trial lah ya. Mungkin kita tahan banting dan masuk dalam ininya standarisasinya. Ya udah, kita belajar banyak tuh dari Horas sebenarnya. Kalau untuk manggung, kenal interaksi terhadap audience itu, Ibu Taridahu Tauruk lah kalau menurut gue ya, yang buruknya kita. Oke, terus berarti Tina udah terlibat juga di situ itu? Udah. Iya. Tapi masih peachy? Gak? Peachy dong. Masih masih. Peachy benar. Tapi kan ya peachy-nya choir lah oke. Iya, iya, iya. Bukan yang gimana Mbak. Iya, iya. Terus, akhirnya dari Horas itu, Lea mulai ke spotlight atau gimana? Dari Horas itu, karena kan Ibu Taridahu Tauruk ini juga orang, ya seniman ya, dia bukan cuma di Horas. Horas mungkin appearance tokonya. Jadi di luar itu ya kita banyak event dengan grup Horas ini. Nah di situ kita dipercayakan untuk oke di event yang ini kamu harus nyanyi solo lagu ini ya, dipercayakan, mulai dipercayakan gitu. Ya udah setelah itu, baru aku mulai keluar dari ranah perbatakan ya. Aku audisi menjadi backing vokalnya Chrisye waktu itu. Oke. Erwin Gutawa Orchestra. Itu tonggak awalnya aku di luar Batak. Mulai nasional. Mulai nasional, ya. Mainstream. Gitu. Apa yang Tina rasain waktu kejadian pertama kali? Wah Lea bareng Erwin Gutawa. Semua perjuangan dia untuk audisi segala ada aku. Sebagai? Sebagai yang nganter. Sebagai ya. Karena mama tuh gitu, jadi pokoknya, dan mungkin karena aku emang orangnya introvert banget, dari kecil pengennya di rumah, sukanya di rumah, jadi dipaksa. Sana sama kakak kau, sana sama kakak kau walaupun bete gitu, ya udah ikut aja. Jadi nggak terlalu rela waktu itu, Lea. Jadi senang. Iya. Nganter tuh gimana? Aisyah nyupirin atau? Ya nggak mungkin nyupirin kalau masih remaja belum nyetirin. Oh masih remaja. Oh ya. Ya ngekor aja. Padahal dari SMP udah nyolong-nyolong nyetirin. Udah nyetir itu. Rekor. Betul nih maling. Nah. Nggak nggak. Cuma lucunya gini, banyak sekali sekarang orang-orang dari dunia seni yang udah senior banget gitu ya. Mengingat aku sebagai, oh si adenya Leang dulu suka ikut-ikut ya gitu. Oke. Karena mungkin dulu aku menderita banget kali ada mukanya. Mereka inget gitu. Harusnya gue baca buku di rumah. Gitu banget orang-orang. Ngapain lagi sih nih? Iya. Oke. Lolos. Erin gue tawar gitu. Lolos. Disitulah baru bermunculan tawaran nyanyi di wedding. Terus nyanyi di event-event. Dan termasuk di RCTI dulu acaranya Pepeng. Warna-warni. Oke ya. Aku jadi salah satu home bandnya lah. Nah disitu aku kenal banyak orang dari industri televisian lah ya pokoknya. Ya udah dari situ semuanya mulai ber ini aja. Membuat mungkin nama aku juga semakin dikenal. Sehingga waktu itu kalau yang mendatangkan banyak duit bagi kita itu ya. Almarhum Tulang Oloh ya. Seneng banget scouting penyanyi baru lagi yang muda Batak gitu kan. Terus akhirnya dapetlah kita seneng banget dia. Hampir tiap bulan kita bisa berangkat ke Medan. Acara apapun pokoknya. Ini Oloh-Oloh Panggabean ya? Panggabean ya. Satu tim. Pokoknya kita berangkat ya selalu as a group. Ada Victor Futabarak disitu. Ada Joy Tobin. Ada... Kadang-kadang ada Agnes Monica. Nava Urba. Itu gengnya. Siapa? Manggilnya bagi kita. Siapa? Julius. Julius Sitanga. Oh Julius Sitanga. Rony Sianturi. Gitu lah pokoknya. Dia seneng banget kayak membuat sebuah keluarga gitu ya. Keluarga sendiri. Ya tapi emang kita berasa jadi keluarga banget sih dengan semua artis yang tadi aku sebut ya. Sampai sekarang kalau kita ngomong inget nggak zaman dulu wah itu bener-bener emang kayaknya. Satu ya ekonomi pasti jadi bagus ya tiap bulan dipanggil tulang Oloh gitu kan ya. Terus kedua kita emang jadi lebih dikenal. Jadi kayak bupati mana mulai manggil-manggil kita juga. Because Oloh manggil kita gitu kan ada standarisasi. Terus yang ketiga ya kita tahulah bersahabat dengan sesama penyanyi gitu sesama seniman. Yang kita tahu cara menghargai oh pas dia lagi di panggung bagaimana. Bagaimana cara lagunya. Jangan yang sama dong. Tapi kerja sama supaya acara ini bagus. Jadi harus ada tahan. Ada lagu ecek-eceknya satu. Lagu yang menunjukkan vokalnya ya satu gitu. Jadi jangan lu semua yang menunjukkan vokal nanti sih itu kedapatan apa gitu. Ada gitu-gitunya as a group ya. Ada ya kayak gitu-gitu. Bagi kita, kita belajar sekali. Ya sama itu sih sebagai penyanyi Jakarta yang mungkin masih usia muda. Harus bisa itu tempat-tempat untuk belajar. Kalau lo kesana untuk menghibur rakyat. Jangan lu nyanyi lagu-lagu anak Jakarta. Nggak akan disambut. Harus belajar lagu. Harus belajar. Rakyat tuh sukanya apa gitu. Kalau sekarang tuh hampir sama. Bahasanya dia kayak ibu bupati ya rakyat. Rakyat. Terima kasih ibu bupati. Wahai rakyatku itu kan. Gila kan. Oke dan disitu udah mulai ikut-ikut dipanggil Bang Olo dan lain-lain. Nah itu kan masih lingkupnya masih kayak Batak banget ya. Masih Batak. Ya walaupun ada penyanyi lain sih dalam grup kita. Yang tadi Agnes Monika Nafa Urbah. Oh Leoni. Leoni juga sering banget. Tapi kan tetep kliennya adalah Batak. Jadi tulang Olo istilahnya menyumbangkan artis. Ya ini orang-orangnya. Tapi kan yang misalnya yang menikah atau yang mendirikan gedung. Batak juga. Jadi tetep aja ranah Batak. Jadi kalau lagu-lagu Batak buat Lea sama Tina. Siapa sih yang paling banyak menyumbangkan saran. Oh lagu Batak ini, lagu Batak ini. Siapa sih? Kayaknya Michael deh. Oh Michael. Manager kita dari dulu. Soalnya dia kan udah lama juga megang kita. Jadi udah lama tau orang Batak sukanya apa. Tapi kita juga sama lah channelnya pemikirannya. We don't wanna go to Batak yang kayak gitu. Karena satu. Joy Tobing lebih bagus nyanyinya dari kita. Kalau untuk lagu Batak ya. Kasih aja ke dia. Dan kita tetep mau yang apa ya. Istilahnya. Kita gak mau terlalu Batak yang terlalu apa. Batak yang lagi disukain banget gitu. Kita maunya tetep ada nilai bagusnya kayak lagu Poda. Ya. Anak Kuna Bulu. Jadi tetep. Oh ya sempat terlibat sama Vicky juga waktu itu ya. Sempat aku beberapa album aku ikutan di dalam. Indonesian Beauty, Toba Dream berapa ya. Aku ikut kok. Kenapa mau? Waktu itu aku berkenalan dengan Vicky. Dan aku lihat musiknya outside ya bagus. Terus aku belum pernah bekerja sama dan aku pikir ini adalah tempat untuk mengekspresikan apa ya. Cinta terhadap Batak tapi another way gitu ya. Bukan seperti yang kita, ya kita jujur aja ya. Seperti yang kita tahu kalau puluhan tahun yang lalu tuh ya gitu aja. Yang penting berbahasa Batak, pop, terus rekamannya di tempat yang. Terus domisol ya. Domisol. Ya 1, 2, 3. Video klipnya dibucak. Nggak, nggak, nggak di depan rumah bupati. Bisa. Bukan harus ada taman. Nah kalau Vicky kan waktu itu adalah bau yang lain gitu ya. Jadi aku senang waktu itu. So that's how you see Vicky? Yes. Outside ya? Outside. Nah terus udah mulai, kalian tuh mulai berkeluarga tuh kapan sih siapa duluan sih yang married? Kalau menurut dia aku kecentilan kawin. Oh jadi tina duluan. Tiba-tiba kawin. Tapi emang aku selalu dari kecil punya impian pengen menikah cepet, pengen jadi kayak ibu-ibu pintres gitu tau kan. Yang anaknya pulang. Eh I have cookies for you. Terus ada apa gitu kan. Terus liatlah kehidupan. Segalanya telah diubahkan oleh kehidupan. Se-repot apa ya? Pada saat dia mau married lu ikut repot nggak? Ikut, ikut. Karena dia pestanya gede ya. Oh iya. Dia lumayan sesuatu lah pestanya. Wow. Terus ikut senang sih. Sesuatu tuh gimana maksudnya? Sesuatu. Ya suaminya kan Jawa bukan Batak. Pertama kawin Kak Sophie. Bukan pertama kawin Kak Sophie kan. Mas Pongki yang pria Jawa. Itu artis ketemu artis lah ya. Terus kan nggak ada adat kan. Nah begitu aku izin mau nikah muda kayaknya nyokap-nyokap tuh yang langsung oke. Tapi harus adat gitu kayaknya. Mereka nggak pernah bilang sih tapi gue mengimajinasikannya kayak gitu kayaknya. Oke mau nikah muda tapi harus. Tapi emang umur tuanya dia juga keren sih. Mereka yang mau. Oh iya. Kita mau apa. Adatnya apa. Kita mau ngejalanin gitu. Jadi waktu itu gue pikir. Wow. Keren ya. Hebat ya. Nggak ngerti waktu itu lu mengimajinasikannya atau emang lu juga pengennya kayak gitu? Kan masih pihik. Kayak gitu-gitu gue belum ada pikiran. Yang penting gue mau kawin sama orang itu. Umur berapa sih lu kawin? 24, 25. Malah nggak terlalu muda lah 24. Anak sekarang tuh malah cenderung lebih cepat loh. Sekarang tuh ya. Anak sekarang. Anak sekarang tuh. Oh jadi emang maunya sama dia udah gitu aja. Tapi emang suaminya jauh di atas dia umurnya. Jadi udah layak kawin maksudnya kayak ini. Kalau pantes gitu. Nah terus jadi sebenarnya siapa nih yang pengen ada ini diadatin? Sejujurnya sih nyokap bokap. Aku orangnya bukan yang sangat saklo sama adat. Sejujurnya nyokap bokap. Kayaknya mereka kapok kali ya. Ini kakak anak yang pertama tanpa adat. Yang ini jangan sampai lolos gitu. Gue ala gila lo. Ya gitu. Terus akhirnya diadakan di rembukan gimana ya. Kalau misalnya cowok kan nggak kayaknya nggak usah sampai dikasih marga. Dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dipakailah satu metode adat namanya Dongan Sahundul. Yaitu ada wali, wakil marga yang mewakili suamiku yang ikut naik ke pelaminan. Hanya di pesta adat. I see. Dan akhirnya terjadilah. Terjadilah. Dua kali pesta berarti ada adat terus ada resepsi. Suamiku kaget juga sih waktu resep, waktu adat. Karena emang aku juga salah sih. Mestinya waktu itu gue ini kali mengkondisikan dia. Maksudnya ya mestinya ada kali ya. Lima kali gue bawa acara adat kali ya. Oh dia belum pernah. Kayaknya belum pernah. Semua sekali. Semua sekali. Sebagai tamu kali ya. Langsung ding ding ding. Nggak sampe nama aja kan. Itu barusan suara uning-uningan ke si Les. Culture shock. Culture shock. The whole day. The whole day udah gitu. Di gedung mana gitu? Iya sekarang udah jadi McDonald. Hermina. Hermina. Hermincer. 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 Udah jadi McDonald sekarang. Oh oke. Lucur ya waktu aku bilang lagi lewat. Terus aku bilang sama anakku. Eh mama papa disitu loh. Pesta kawinnya. Terus dia gini. Hah? Mama papa kawin di McDonald. Dia gitu. Wow. Ada paketnya. Ada paketnya. Oke. Oh. Jadi dia tuh pokoknya. Kan kalau misalnya acara adat Batak. Justru si pengantinnya dicuekin. Y'all just sit there. Hahaha. Yang lainnya. Wah maju ke depan. Mundur maju mundur. Karena basically. Nggak tau ya kalau di adat lainnya. Tapi kalau di adat Batak. Karena gue baru ngerasain gitu. Bahwa. Pada saat itu. Itu pestanya bokap nyokap loh. Iya. Iya kan. Ya you just sit there. Iya. Iya. Udah gitu. Yang foto juga. Halak kita yang. Ya udahlah. Udah settingan kita banget gitu. Kalau bagi aku. Itu normal. Dengar dia ngomong. Lihat sini. Lihat sini gitu. Kalau suami aku udah. Udah lah panas. Penuh asap rokok. Ada orang neriakin dia lihat sini mula. Udah mau diajakin beranteng dah. Itu aminan. Ya abis capek kan. Iya ya. Dari pagi. Terus sore-sore ada bapak-bapak. Lihat sini. Lihat sini. Gitu kan. Kalau aku kan udah sering denger kayak gitu. Iya ya. Gak tau nih. Orang ngomongnya biasa aja. Dia hanya mengalahkan suara kral. Gitu. Hahaha. Suami gue udah. Itu orang ngapain sih. Gitu. Itu sebuah. Sebuah rapat keluarga yang gede. Gak hasilnya pada saat. Oh si. Tina sama. Orang Jawa. Gitu. Waktu itu. Lalu. Udah dibukain jalan. Iya. Malah kalau menurut aku ya. Kayaknya keluarga kita sangat welcome. Hmm. Kayak seneng bahwa ada. Hah? Ada orang mau dihadapin. Kayak dengan. Ah. Terbuka mau. Oh abis ini apa. Harus gimana. Gitu. Jadi dia. Perkawinannya salah satu yang. Gak kok. Termasuk orang yang dimintain pendapat gak. Gitu sama bokap nyokap. Pada saat Tina mau marry. Enggak. Gitu langsung ku. Gua cuma pengen tau. Sepenting apa lah ya. Iya. Kan masih taposok. Iya. Tapi kan. Tapi kakak. Itu masalah. Langkah melangkahi. Kalau gak salah. Gue langkahnya dikasih. Pelek. Pelek. Hahaha. Itu maksudku Tin. Pada saat lu langkahin tuh. Apa yang terjadi. Lu dimintain pendapat gak. Atau apa. Enggak. Dia justru itu. Kalau bisa ditanya. Kalau ditanya. Lu gak apa-apa dilangkahin. Itu jawaban. Biain aja dia kecentilan. Hahaha. Makanya gue inget sampai sekarang. Hahaha. Tapi ikut-ikutan. Dicapain gak sih. Lai pada saat. Tina married. Enggak. Apa lu gak peduli atau. Enggak sih. Enggak. Enggak capek. Enggak. Saya inget gue sih. Gue gak capek. Oh enggak. Tapi emang kayaknya. Kalau belum menikah tuh. Bener-bener di pesta adat. Kan gak ada. Oh nothing. Iya. Iya beneran. Karena di pesta dia. Aku capek banget. Udah marah umbas ya. Udah marah umbas ya. Udah marah umbas ya. Oke. Bagaimana proses Lea ketemu. Marga apa Le? Huta Julu. Huta Julu. Huta Julu. Hahaha. Ceritain din. Kok dia yang ceritain. Enggak. Enggak. Kita syok. Hahaha. Tiba-tiba ada. Si Huta Julu ini. Si Huta Julu. Kok. Makin dekat. Makin dekat. Tiba-tiba mau kawin. Tapi. Dan ternyata. Seiring dengan waktu. Emang dia jagoan. Hahaha. Oh jadi kau ikut. Jadi sebenernya. Lea pada saat ketemu. Sama Uta Julu ini. Kalian kena. Kau kenalin dulu. Tim Huruhara. Borjun. Apalagi. Huruhara nomor satu kan. Kenapa. Kenapa. Karena Tina ini adalah. Selain sibling kan ya. Selain sister. Dia juga. Temen segeng gue. Di kampus mainnya bareng. Di pernyanyian bareng. Kayak. Dia selalu ada. Ya masyarakat tidak tahu. Dia selalu memaksakan gue untuk masuk. Hahaha. Jadi ya gue. Kayaknya gak mungkin. Kalau gue gak kenalin ke Tina gitu. Ya udah. Mungkin suami gue juga. Santai sih. Dari dulu orang-orangnya santai gitu ya. Gak ada yang. Eh. Mau ketemu. Adiknya ya. Kayak yang. Salah tingkah gitu. Enggak. Jadi mungkin nyantai aja. Pas ketemu Tina. Oke. Dan. Akhirnya. Pesta adat. Kalau. Pesta adat lah. Kenapa harus enggak. Dia gak punya alasan. Pesta adat. Di gedung mana waktu itu Lea? Kita. Sederhana aja. Di. Kalpagading. Bukan Samudera. Mayora. 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 Mayora yang di. Deket Vespa itu ya. Iya. Deket. Pom bensin. Ada HKBP juga disitu. Iya itu. Tapi intinya abis kawinan dia itu saking capeknya. Aku serius ngomong sama adik kita Troy gitu ya. Lu jangan kawin lu ya. Dalam waktu dekat. Oh iya. Kalau Troy malah lu lebih. Lebih capek lagi. Di bawahnya babu deh. Iya. Iya kan kalian buru kan. 10 tahun aja belum gue terima. Kalau lu. Kalau ngajarnya. Capek banget. Secapek apa dengan waktu itu? Apa ya? Lu kan itu bener-bener pesta adat lu pertama ya separhob. Lu parhobas berarti kan. Apa yang terjadi waktu itu? Ya. Itu aja capek. Capek. Kan ya ke parhobas kan harus selalu siap untuk melayani. Dan juga capek dengan drama. Drama parhobas you know. Di belakang. Di background selalu ada drama. Harus ada drama. Ini kan bagian kita gitu kan. Jangan sampai bagian atau. Itu meja itu jangan sampai ini gitu. Gue tuh bingung ya. Satu hal yang gue bingung ya dari pesta Batak. Ini yang gue perhatikan udah berkali-kali. Apa itu Ibu Tina? Kenapa orang udah dewasa. Udah tua. Bahkan udah berusia lanjut. Kalau datang es krim kayak anak-anak semuanya. Nek lu beli aja es krim mall seluar ke sana. Sorry tim. Itu gue agak keberatan. Karena gak cuma es krim. Somai. Somai juga termasuknya. Restanya levelnya di atas kita. Ada somai. Oh enggak enggak enggak. Wow. Itu kan dua kan. Es krim sama somai itu. Pas itu. Tuh dua-duanya. Iya gila loh. Itu bisa hanya ala di es krimi. Gitu loh. Bisa ini dulu tau. Gitu loh bisa sampai. Bisa yang gitu. Gahar banget. Padahal kan Mayora sebelahnya. Indomata atau Avomata tuh. Satu komplek tinggal jalan. Beli aja Nek. Dan mending es krimnya juga yang kualitas bagus. Iya. Dung-dungnya gitu kan. Pakai apa kalian Roma waktu itu. Air Roma. Roma. Roma is the best. Catering ya. Apalagi itu gue ya. Eh saran loh Roma bikin boba deh. Oh iya. Oh iya bener. Kan daripada es krim. Oh Roma pasti denger lah yang ngomong Lea Sima Junta. Oh Lea. Karena sudah pengen jadi endorser juga ya. Pakai kalian Roma kalo kalian married ya. Lea kan udah. Ini satu hal yang mau gue tanya. Perasaan lu pada saat. Asian Games Lea. Oh. Apa? What do you feel about it? Perasaan gue nih ya. Campur semua. Bangga. Nervous. Takut. Takut karena itu disaksikan semua negara gitu ya. Takut salah aja gitu. Takut zonk. Sama ini perasaan apa ya. Gila ya malam ini. Spesial banget bakal sampe bertahun-tahun kemudian nih. Gitu. Jadi udah semuanya nyampur deh di dalam hati gue. Jadi pada saat itu kan duet gue bams. Itu bener-bener kita yang berdoa di belakang. Kita bener-bener berdoa. Yang kita menjauh dari orang-orang. Emang tapi kita seringnya emang menjauh sih. Karena kita kan opening. Jadi ruangannya tuh agak jauh dari orang lain. Setelah kita main capsa. Kita berdoa. Jadi aku inget kita berdoa. Bener-bener kusuk banget berdua doang. Jangan sampe zonk. Opening gitu itu kita. Ya udah. Abis itu lo bayar gak utang capsa lo sama dia? Udah kalah. Eh dia yang utang sama gue loh. Tapi bams tuh. Gue jujur ya disitu. Gue baru liat. Oh bams. Is releasing ya? Iya. Emang nyanyi ya? Iya. So. That's your best moment in singing. Atau ada lagi? Yang menurut lo yang bener-bener. Banyak sih. Ya itu salah satu lah. Momen terbesar gue. Selain my first time waktu sama David Foster. Itu juga wow. The best moment in my singing career. Tapi mungkin kalau mau diingat-ingat. Apa sih yang bikin aku happy banget gitu ya. Dulu ada satu lomba masih SMP nih gue. Imaniyar waktu itu yang bikin di RCTI. Namanya Aksi. Aksi. Ya tau-tau. Imaniyar dong. Itu hadiahnya gede banget. Menurut gue gede. Gue dapet grand price-nya. Jadi waktu itu gue udah mulai itu target. Gue harus dapet juara satu karena hadiahnya. Akhirnya gue dapet lah. Terus. Lo gue ternyata dapetin? Tuh lupa. Rollerblade. Wow. Rollerblade. Lupa lo acara itu. Kita ke Mall Karawaci. Dan kita beli rollerblade disitu. Oh itu rollerblade dari lo ya? Ya ampun. Dia udah. Ya ampun Tina. Gak asik. Lupa. Lupa. Rollerblade. Itu beli 2 pasang. Kita main di rumah baru kita. Kita baru pindah rumah. Komplek bagus gitu ya. Jalanannya bagus gitu. Udah. Itu kayaknya salah satu. Dalam pernyanyian gue. Gue akan selalu ingat. The thrill of getting paid. Itu tuh. Oh. Kalau Tina apa? Tinn? Thank you ya. Rollerblade. Aku parahnya salah. Jadi. Berkat gue lah. Lo tau. Rollerblade itu dari mana. Dan. Kalau gak salah udah. Kau hibakan juga ke orang lain. Lupa. Lupa. Kalau Tina sendiri apa, Tin? Your best moment in singing? Best moment in singing. Apa ya. Kayaknya pada titik ini. Ini aku. Belum bisa mengatakan. Ada best banget. Cuma memang. Setiap kali. Aku menyanyi. Dan bisa share. The energy to the people. Itu berasa banget sih. When you're on the stage. Dan. Energinya tersampaikan. Itu sangat berasa. Ketika itu terjadi. Kayaknya sih. It's just. Wow banget sih. Cuma karena. Bisa dibilang. Dalam tahap. Karir. Juga aku masih jauh. Di. Di belakang. Leah banget ya. At this point. Aku belum bisa bilang. Ada momen dimana. Secara mainstream. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Belum ada. Dan aku masih menjajaki kesana. Cuma. The reason kenapa aku terus. Seperti yang aku bilang tadi. Kita ratakan tembok-tembok. Karena aku emang suka. Adalah karena. Sangat berkesan. Ketika di panggung. Kita membagikan energi ke orang. Dan energi itu sampai. Balik lagi ke kita. Sangat menyenangkan sih. Lo upload lah. Kemarin yang hairspray. Biar pada ngerti nih. Pendengar semua. Iya. Iya. Itu gila. Baru terjadi. Si Michael lah itu. Tugasnya udah. Mike. Kau pakan dulu apanya itu. Leah. Lo sebagai. Senior dan kakaknya. Tina. Tina. Lo punya. Apa lo ngerasa. Gue harus ikutan nih. Merangkai ininya Tina. Atau. Menurut lo gimana. Sebatas ngasih-ngasih ide aja sih. Karena dari kecil. Sampai dewasa. Dia. Gue tau. Dia bukan orang yang. Bisa dibilangin. Oh itu maksudnya. Sampai. Hahaha. Jadi. Sebatas kasih-kasih ide. Tapi lo ngeliatnya. Kedepannya gimana Tina. Di dunia. Potensinya besar sekali. Menurut gue. Hmm. Karena. Gue punya beberapa temen penyanyi. Kalau dia udah upload sesuatu. Itu pun terlihat takut. Jadi. Menurut gue. Terlihat takut. Ya ternyata takut lah. Ini siapa penyanyi. Akankah dia mengambil lahan gue. Oke. Ada gitunya. Dan mereka. Patut takut. Menurut gue. Tapi. Takut in a good way ya. Ya 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 ya. Ya kan. Threat lah. Yes. Being threat by Tina Simanyunta. Gue gak suruh dia jadi Adele nya Indonesia. Tapi. Apa yang lo suka lah. Maksudnya. Jangan. Angin-anginan. Tiba-tiba pengen ini. Pengen itu. Kebisaannya kan banyak nih anak. Huwe nya juga. Udah udah. Udah udah. Enak banget kan. Eh itu Tina. Tina apa Sasa ya. Yang ngasih gue kue. Sasa waktu itu lo belum ngasih kue. Kasih dulu Tin. Kasih dulu Tin. Tin kasih dulu. Yaudah kita ini. Oke nanti aku catat. Udah ulang tahunnya. Gila loh. Bisa-bisanya lo gak kasih. Dia yang bagus. Dia yang bagus. 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 Jadi menurut gue. Kalau mau nge. Zaman sekarang kan orang tuh. Dilihat dari kemampuannya. Bisa gak sih. Membuat orang lain tertarik. Ya just make it about your life. Lo bisa baking. Lo bisa singing. Lo bisa acting. Dan dia itu adalah. Apa ya. Kayak buku gitu. Dia tuh sering banyak. Baca buku ini. Buku itu. Buku ini. Buku itu. Jadi dia kalau ngerangkai caption aja. Udah kayak. Kata-kata dari novel gitu loh. Tapi gue gak pengen orang tau. Tentang hidup gue gimana. Nah itulah. Ya gimana lah ya. Gimana ya. Jadi itu yang sebenarnya perlu di. Di twisting dikit dari Tina. Menurut Lea. Yes. Dan kayaknya dia belum nemu aja. Kenapa gue harus bagi hidup lo. Bagi hidup gue ke lo semua. Ini sih emang. Pergolakan kita dari kecil banget sih. Bahwa dia si Miss. Duta persahabatan. Extrovert. Punya adik yang super introvert. Dan dia mungkin tersiksa. Yang tadi dia bilang. Geng. Aku tuh gengnya. Dia itu beneran. Karena dipaksa. Jadi mungkin. Kalau kita mau jujur nanya ke anggota geng yang lain. Adalah temennya dia. Pasti sembel. Ngapain sih Lea ngajak adiknya mau. Wasa sih wasa. Lu nanya deh jujur sama temen. Pasti mereka kesel gitu. Cuma akhirnya karena lama-lama. Jadi temen. Jadi temen gitu kan. Tapi awalnya karena diseret-seret dia. I am very comfortable being. Lu kenapa Lea waktu itu. Kayak punya kewajiban atau. Lu gak tau. Apakah itu kewajiban. Menurut gue itu kewajiban atau kebutuhan lo. Untuk menyeret Tina. Pada saat itu jujur. Jujur itu kebutuhan gue. Karena menurut gue. Dia tuh orangnya lucu banget. Kocak. Tapi memang sih. Let me be by myself. Memang terbukti beberapa kali pas di dalam geng. Gak keluar kekocakannya. Malah menyebalkan. Kayak yang mukanya kayak pengen pulang gitu. Apa ya. Gue di rumah kocak. Pas gue ajak-ajak. Gak bilang begini ya. Ya semacam itulah yang terjadi. Jadi mungkin. Tapi waktu itu kan gue gak ngerti ya. Gue pengennya. Dia selalu ada dalam hidup gue. Kenapa? Ya mungkin bikin keluar lebih gampang juga. Kali kalau berdua. Seneng aja sih. Seneng gue punya adik yang gak jauh umurnya. Satu sekolah gitu kan. Terus. Tapi gue emang rada sarap dulu. Gue suka. Dia ada kelas pagi. Dia selalu kebanyakan kelas pagi tuh. Jam 7. Gue mulainya jam 10. Gue liat lah dia kan. Berangkat. Oh pake baju itu. Ntar gue sama aja. Dia sarap. Dia sarap banget loh. Terus dia kesel. Udah sampe di kampus. Gue dateng kan. Hai. Gitu aja dari jawab. Kok sama sih bajunya warnanya. Itu bertahun-tahun loh deh. Baru gue yang akhirnya menyadari. Oh dia gak suka ya. Dan itu dia ngaku suatu hari. Karena dia suka gak ada ide mau pake baju apa. Jadi gampang aja buat dia. Oh yaudah deh. Oh yaudah deh. Itu-itu-itu yang menurut lo. Yang perlu di twisting dikit dari Tina. Kalau menurut lo Tina apa yang perlu di twisting dikit dari Tina? Ini akan di edit seizin kalian. Gue tenang aja lu ngomong-ngomong. Enggak, enggak. Enggak, enggak ada. Cuma yang mau sangat. Sangat menantikan karyanya dia aja sih. I think it's too long. Orang harus denger. Kenapa? Kenapa maksudnya? Apa karya? Maksud lo karyanya ya? Karya originalnya dia gitu. Maksudnya. Buah pikiran dia dari. Dia nulis lagu keren-keren loh. Nulis lagu dan menyanyikan lagu sendiri. Michael lagi, Michael Boy. Michael. Itu yang harus di. Kalau aku bilang dia harus mempush diri sendiri untuk secepatnya. Secepatnya ngeluarin lagu karya-karyanya dia. Emang selama ini enggak? Udah satu. Yang mana sih? Judulnya Bersama. Emang sih nggak nyampe ke kuping semua orang. Ya. Maksudnya lebih banyak keluarin kayak. Kalau misalnya kita lihat konten penyanyi-penyanyi sekarang kan cepet gitu kan. Ini udah keluarin. Eh. No. Konsistensi pasti. Iya. Berarti gitu lebih konsisten. Iya. Jadi menurut lo Lea Simonyita nggak konsisten? Nggak kurang konsisten? Selama ini. Bukan. Mungkin drive-nya untuk kesana. Hmm. Oke. Gue akan dipunya drive. Drama banget sih. Itu palsu. Itu nggak sincere ya menurut Anda. Kamu bukan ke dia sih. Gue lebih gemes sama. Apa tadi gue ngomongin ya? Rakyat. Rakyat Indonesia untuk penerimaan terhadap musik berkualitas kayaknya. Lea Simonyontak gitu. Itu sih pertanyaan gue dari lo. Lo kenapa sih nggak ke mainstream? Apa emang. Makanya tadi yang gue tanya di awal kan. Apakah itu emang udah pilihannya Lea? Atau emang belum kesana gitu loh. Gue nggak enak pakai bahasa mainstream tadi sih sebenernya. Emang nggak kesitu ya Lea? Apa emang belum atau. Atau. Kayaknya dia udah beyond that sih sebenernya. Dia harus international. Wow. Apa-apa? Apa itu? Apa itu? Oh. Wow. Itu sih udah. Sebenernya itu malah udah. Yang belum dia kalahkan adalah panggung inbox. Inbox. Panggung dasyat. Karena belum di situ. Kalau lo bicara mainstream. Apa lo emang nggak mau kesitu atau gimana Le gitu? Kalau nyanyi sama Beyonce nggak ngajak gue. Gue hajar ya. Kalau gue cuma jadi. Ininya gimana? Apa? Pelatih vokalnya. Wow. Oke. The Voice US next year ada Lea Simba Junta. Wow. Bintang tamu. Bintang tamu. Ngar-ngar. Jawab dulu Le. Emang tadi kan kita bicara mainstream. Emang lo juga nggak mau mainstream atau gimana? Gue nggak ngerti. Tapi mungkin orang-orang pun kayak nggak ketemu aja yang mau memberikan gue ke mainstreaman itu. Kayak nih ya. Gue jujur aja. Gue ngomong ke beberapa orang yang untuk apa? Gue mintain lagu atau apa. Kayak ngomong sama gue. Terus kayak mereka jadi yang. Gue jujur. Salting gitu loh. Salting. Terus kayak yang iya-iya oke gitu. Kayak tunggu mereka punya inspirasi terbaik. Terus ketemu Lea gitu. Gue juga kan nggak mau yang begitu. I want something yang lu ciptain buat sih itu deh gitu. Yang bisa mainstream gitu. Jadi mungkin karena. Karena kan sebenernya kan. Apalagi salah. Kalian manggil Ponggi apa ya? Kakak Iparat. Mas. Mas Pong. Itu kan juga dia memang ada di dunia itu sebenernya. Apakah lo nggak terkoneksi sama dia nggak pernah ngobrol atau? Gue kan beberapa kali kerjasama di albumnya dia juga gue nyanyi lagu-lagunya dia. Enggak nggak mau kita bikin sesuatu yang lo disuruh kemana kok. Apalagi sekarang Raja-Raja Mestri punya Pai Siburian atau. Oh iya dia ngasih kontaknya. Dia memperkenalkan. Tapi. Those people. Giliran. Oh yang minta Lea. Gitu. Jadi kayak. Tunggu. Oh Lea. Lea nih. Harus yang kayak nada. Sopran. Gitu. Sementara dia pengennya justru yang sering lo tulis gitu. Jadi sebenernya lo mau. Loh kenapa nggak mau? Dan gue udah menjalani ini kok. Lagi menjalani. Gue udah apa. Gue juga bukan tanda usaha lah. Gue ke songwriter-songwriter yang menulis si lagu-lagu itu. Entah kenapa kalau ke gue entah oke. Tapi tunggu dulu kayak yang mempersiapkan diri banget. Atau justru kayak enggak. Kayak. Masa sih. Lea gitu. Berarti kan harus lagunya yang waaah. Padahal kan enggak. Gitu. Gue mau hubungi lo justru karena. Gue mau produk lo yang itu-itu. Gitu kan. Somehow gue merasakan mereka vibe-nya gitu. Kalau gue hubungin. I see. Gitu. So. Project kalian berdua ke depan apa? Tina ke depan ada apa, Tin? Lagi ngapain? Lagi tergelitik lagi untuk ngumpulin materi. Untuk mau bikin single. Kayaknya. Apa namanya. Kayak untuk berkarya tuh selalu ada panggilannya ya. Selalu ada. Tapi cuma memang kali ini pengen bener-bener di handle dengan warna akunya banyak. Maksudnya lebih matang memikirkannya gitu. Ya apalagi udah pernah mengeluarkan sebelumnya. Udah pasti udah banyak pengalaman dari sebelumnya. Maksudnya udah ada pengalaman dari sebelumnya. Jadi udah tahu. What works for me. What doesn't work for me. At least udah tahu lebih lagi. Terus. Apa ya? Itu Youtube channel lo dirapihin. Youtube channel, rapihin Youtube channel. You minta konsistensi. I minta konsistensi. You jualan di Youtube itu. Dia tuh bisa banyak hal. Ya ya I know. Ya itu. Lihat apa? Single gue kan akan dikeluarin lagi nih tahun ini yang baru-baru. Terus. Ya kayaknya gue lagi pengen ini sih. Pengen mendekatkan diri ke yang tadi udah bilang itu. Orang-orang yang berada di ya pendengar musik radio. Spotify maaf sekarang ya. Radio sudah tidak terlalu didengarkan. Spotify. Spotify kill the radio. Ya iya. Sedih. Ya gitu sih. Jadi mungkin gue tetap sih tetap. Kalau jawab-jawab gue selalu di ranah itu lah ya. Awarding. Wedding. Terus apalah. Motivational night gitu. Dress-dress yang sangat. Yang wah kalau ngeliat Instagram lo tuh. Nah tapi. Nggak keberat. Nggak berat ya makanya. Tapi mungkin tahun ini. Dan emang udah dirumuskan juga sih sama tim gue. Sudah ada beberapa program lah untuk menyentuh bagian lain dari Lea gitu. Jadi it's not only grande. Tapi Lea juga bisa mungkin kayak bermusik di yang seperti ini. Atau cuma ngobrol di yang seperti ini. Umurnya juga beda. Berarti lo sebenarnya di posisi sekarang pun lo belum satisfied. Of course not. Jangan pernah. Gue belum di kontrak iklan brand besar kok. Kenapa gue harus satisfied. Roma catering. Roma catering belum endorse gue kok. Makan saksang di depan menerai iPhone. And she put go on the spot bikin jinglenya Roma catering. Biar dia tak air. Roma. Eh lo sing dong. Satu lagu Batok favorit kalian berdua. Nyanyi gue perintah lo kalian duet. Itu aja yang udah siap. Boboan peho. Oh iya baru di. Gue mau ngomong itu. Iya dong. Ya. Satu. Dua. Tiga. Eh tak dulu. Seluruh lagu. Enggak lah. Revenya aja. Oh Doktuau aja. Oh. Lo ngambil yang tinggi. Ya. Doktuau. Doktuau. Olongrolamdiah. Naolohodiah. Iya. Oke. Tiga. Doktuau. 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 Holongrolamdiah. Doktuau. 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 Naolohodiah. Huboan peho. Tubulan na timbo. Hulehon diho. Nasana dirohamdiah. Doktuau. Oh. Oke. Tina thank you. Horas. Horas Batavia. Horas. Lea Simanyita. Horas Batavia. Bye. 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 сопort. No screen. Heyeaim. Ok. Use. Then. Peat off. Terima kasih.